Pedang Sinar Mas Jilid 6. Kau belum mengaku siapa suhumu, Bowek Tosu dan empat orang adiknya juga melompat dan menahan kuitu yang menjadi gemas sekali. Pemuda ini membalikan tubuhnya, berdiri sambil bertolak pinggang dan sepasang matanya memancarkan sinar yang amat berpengaruh, sehingga lima orang tokoh Kengowo itu menjadi ragu-ragu untuk turun tangan. Guruku adalah iblis. Iblis tua laut selatan, kalian mau apa bentak ganku itu dengan marah sekali? Bukan main terkejutnya hati Sin Benggo hiap mendengar keterangan ini. Apa? Suhumu lem hai lomo sengjin siansu hanya ada satu saja lem hai lomo jawab kuitu. Berubahlah wajah kelima orang itu. Pantas saja pemuda ini demikian lihai seperti setan, tidak taunya dia adalah murid dari tokoh besar atau datuk perselatan dari selatan itu. Bowek Tosu cepat mengangkat kedua tangan ke dada dan memberi hormat dituruti pula oleh empat orang adiknya. Maaf, maaf, pinca berlima sama sekali tidak tahu bahwa tai hiap, pendekar besar, adalah murid dari lociampuo itu. Kami Sin Benggo hiap benar-benar merasa tunduk atas kelihayan tai hiap, akan tetapi dan kuitu hanya menggerakkan hidungnya dan sepasang matanya yang sudah sipit menjadi makin kecil lagi dalam tarikan muka menghina, kemudian tanpa banyak cakap ia lalu berlari menyusulan giyok yang sudah lenyap dari pandangan mata. Gerakannya amat cepat, sehingga sebentar saja ia sudah berada jauh. Bowek Tosu menarik napas panjang, aha, kita ini orang-orang tua benar-benar seperti katak-katak di dalam sumur, tidak tahu lebarnya dunia dan kemajuan-kemajuannya. Betul kata orang bahwa makin tua usia, segala menjadi makin mundur dan makin lemah. Anak-anak sekarang memiliki kepandayan yang hebat dan sebentar saja mereka itu akan jauh meninggalkan kita, kita tidak perlu merasa penasaran, menghibur kuihok si pacul kilat. Anak-anak muda yang kita jumpai dan yang memiliki ilmu kepandayan hebat adalah murid-murid dari Ngogak, 5 Gunung Besar, atau Nggotailociampuo, 5 Orang Tua Gagah. Anak perempuan tadi adalah murid dari Mobin Sien Kun, adapun pemuda tadi adalah murid dari Lem Hai Lomo, tentu saja kepandayan mereka amat luar biasa. Mengapa mesti malu kalau sampai kita tidak dapat mengalahkan mereka tiba-tiba Hwa Hwa Anilcu teringat akan sesuatu dan mukanya berubah, ah, celaka katanya. Kakak-kakaknya menahan tindakan kaki mereka dan memandang dengan heran, mengapa kau bilang celaka tanya Bo Wek Tosu? Kita tak bisa ke kota raja mengapa si pacul kilat bertanya. Su Heng, bukakah bahwa anak yang bernamaku itu-itu adalah murid dari Lem Hai Lomo? Betapapun juga, kita telah bertempur melawan dia dan sekarang dia pun pergi ke kota raja. Pat Jiu Giamong adalah susioknya, paman gurunya, maka tentu anak itu pergi ke sana pula. Kalau kita bertemu dengan dia di sana dan Pat Jiu Giamong yang telah mendengar tentang pertempurannya dengan kita, bukankah kita akan menghadapi suasana yang amat tidak enak? Teringatlah kakak-kakaknya akan hal itu dan mereka saling memandang dengan bingung, apalagi kalau Lem Hai Lomo sendiri berada di sana. Seorang di antara sepasang hwasyo kembar berkata menambahkan, Habis, kalau kita tidak ke sana, bagaimana dengan rencana kita tentang harta terpendam itu? Dan rencana kita untuk mengadukan Pat Jiu Giamong dengan Mobin Sien Kun kata Bo Wek Tosu sambil memandang kepada adik-adik seperguruannya minta pertimbangan. Lebih baik kita serahkan urusan kedua itu kepada muridmu, T.W.A. Su Heng, kata Kui Ho Yang Cerdik. Biarlah ngego jauh yang muridmu itu yang menjadi pembantu Pat Jiu Giamong, memberi laporan tentang kehendakmu Bin Sien Kun membasmi bekas orang-orang Angli Tin. Ada pun tentang harta terpendam dari bekas General Yap itu, karena lain orang tidak ada yang tahu, mengapa kita harus tergesa-gesa? Lain kali saja kalau keadaan sudah aman, tak dapatkah kita mengambilnya? Demikianlah, mereka lalu mengambil jalan menuju ke kota Tong Seng Kuan untuk mencari Ngo Gia Weng. Kita ikuti perjalanan Song Bun Sien dan Su Hengnya Muka Tengkorak Yap Bow yang masuk ke dalam kota raja dengan maksud hendak mengambil harta pusaka yang disimpan oleh Yap Bow di dalam kebun bunga bekas gedungnya. Menurut hasil penyelidikan Bun Sien di waktu siangnya, karena Yap Bow menyembunyikan diri agar mukanya tidak menarik perhatian orang, mereka mendapat keterangan bahwa rumah gedung bekas tempat tinggal General Yap Bow itu kini ditinggali oleh seorang Panglima Goan Tiaw bernama Bu Cuci. Kita harus bekerja hai hati, sute, kata Yap Bow dengan bahasa gerak jarinya. Aku pernah mendengar bahwa Panglima Bu Cuci itu amat lihai ilmu silatnya, setelah hari menjadi malam yang gelap, kedua orang ini lalu pergi menyelidiki ke gedung Panglima Bu Cuci. Mereka langsung menuju ke bagian belakan, melompati padar tembok dan mengintai ke dalam kebun kembang yang indah itu. Dengan hati terharu Yap Bow melihat betapa taman bunga yang dulu amat disnyanginya dan yang diaturnya sendiri itu masih sama seperti dulu. Alangkah anehnya melihat kenyataan yang kadang-kadang membuat manusia harus berpikir dalam-dalam. Bangsa apapun juga, biarpun mereka itu boleh saling menggempur, saling membenci dan saling bermusuhan, ternyata selalu memiliki kesenangan yang sama, sama-sama suka memelihara kembang, suka melihat pemandangan indah, pendeknya semua manusia di dalam dunia ini, tidak peduli bangsa apa, tidak peduli beragama apa atau berpolitik apa tetap saja yang dikehendaki ialah suasana yang menyenangkan jasmani dan rohaninya. Seperti halnya semua bunganya ini demikian Yap Bow berpikir. Aku dulu amat disnyang pada taman bunga ini dan agaknya penghuni barunya, panglima dari Mongol itu, juga amat disnyang, buktinya pada taman bunga ini terawat baik-baik dan modelnya masih sama dengan dulu. Harta itu terpendam di bawah sebatang pohon yang liu, cemara, yang berada di sudut barat taman, di dekat empang teratai, demikian keterangan yang diberikan oleh Yap Bow kepada Bun Sen. Oleh karena itu, setelah melihat betapa keadaan di taman yang kini diberi penerangan di empat penjuru itu sunyi saja, Bun Sen dan Su Hengnya lalu melompat turun dan mengadap pedap menuju ke ujung barat taman itu. Ketika mereka tiba di dekat tempat itu, tiba-tiba mereka mendengar suara orang dan secepat kilat Bun Sen telah bersembunyi di belakang serumpun pohon bunga, adapun Yap Bow lebih cepat lagi telah melompat kebalik tembok dan keluar dari taman. Ketika Bun Sen mengintai, ia melihat seorang gadis duduk di bawah pohon yang liu, di dekat empang teratai yang indah itu. Di atas pohon itu digantungi sebuah lampu yang cukup terang, bahkan di empat penjuru empang teratai yang banyak ikan masnya itu juga terdapat empat buah lampu teng yang kecil, akan tetapi berwarna merah indah, sehingga sinarnya di sekeliling empang itu nampak kemerah-merahan. Akan tetapi, semua pemandangan yang indah ini terlewat saja oleh pandangan Bun Sen, karena yang menjadi pusat perhatian pandangan matanya adalah gadis itu sendiri. Gadis itu berpakaian sebagai seorang Cian Kim Sio Chia, seorang putri bangsawan yang terpelajar, dengan pakaiannya yang terbuat daripada sutera halus dan berwarna indah. Bajunya berkembang, berwarna merah sehingga nampak mukanya yang berkulit putih dan amat cantiknya. Gaun di bawah berwarna kuning gading, dengan celana lebar berwarna kebiruan dan ikat pinggang yang panjang berwarna keemasan. Rambutnya disanggul dengan model terakhir, amat manis dan sedap dipandang. Bagaikan terpesona, Bun Sen pemuda tanggung berusia 16 tahun itu berdiri di tempat sembunyinya dengan matel, terbelalak penuh kegairahan. Ia merasa seakan-akan melihat seorang bidadari dari kahyangan dan sekaligus hatinya jatuh oleh kecantikan gadis itu. Tanpa berani bergerak Bun Sen melihat betapa gadis cantik itu tengah menggunakan sebatang pit menulis sesuatu di atas kertas. Hati Bun Sen berdebar ketika ia melihat gadis itu mengerutkan kening sebentar-sebentar menghentikan tulisannya, memandang ke dalam empang atau menggunakan bibir dan giginya yang putih untuk menggigi tangkai pit, lalu menulis lagi. Aduh, alangkah edahnya pemandangan yang terbentang di hadapan matanya itu. Bun Sen benar-benar terpesona. Agaknya Nona baju merah yang cantik itu telah selesai menulis, karena ia lalu mengangkat kertas yang penuh tulisan itu, dibacanya perlahan tanpa menggerakkan bibirnya sambil menengadah untuk lebih jelas melihat tulisannya di bawah sinar lampu dari pohon yang liu. Karena wajahnya kini tersamar penuh oleh lampu, maka Bun Sen seakan-akan merasa napasnya terhalang dan debar dadanya makin mengeras. Nona itu benar-benar cantik dalam pandangan matanya, jauh lebih cantik daripada Nona yang manapun juga yang pernah dilihatnya baik dalam kenyataan maupun dalam mimpi. Kemudian, bagaikan dalam mimpi, ia melihat bibir itu bergerak dan mendengar suara yang merdu membaca tulisan yang ternyata adalah serangkaian sajak. Bagi telinga Bun Sen, semua bunyi yang tadi terdengar olehnya, yakni suara jengkerik yang bersembunyi di dalam rumput, suara burung malam yang kadang-kadang terdengar dari jauh, juga suara ikan yang melompat ke permukaan air, lenyap sama sekali dan udara penuh oleh suara gadis itu yang halus dan merdu. Saking terpesona dan penuh perhatian Bun Sen dapat menangkap jelas isi syair itu dan mendengar jelas perkataan-perkataannya satu demi satu, ikan kecil bersisik emas bermata intan alangkah senangnya hidupmu, ikan berenang da air jernih di bawah teratai indah bermain dengan bayangan bulan dan lampu merah. Alangkah bahagia hidupmu? Benarkah kau berbahagia? Atau hanya sangkaanku belaka? Benarkah aku terkurung di dalam mempang? Bukankah segala keinginan hatimu terhalang? Ah, ikan, agaknya kau seperti aku pula, nampaknya gembira namun, hati diliputi duka. Sunyi, sunyi sekali bagi Bun Sen setelah gadis itu selesai membaca sajaknya. Sunyi dan sedih sehingga helaan napas. Yang halus dari gadis itu terdengar nyata olehnya, seakan-akan berada di depan mukanya. Tak terasa pula, Bun Sen ikut menghela napas. Sayang, pikirnya, gadis yang cantik dan terpelajar, yang dapat membuat sajak demikian indahnya, diliputi kedukaan. Akan tetapi sesungguhnya pikiran pemuda ini salah sama sekali, karena siapakah gadis itu? Bukan lain adalah Tansian Hwa, puteri dari Panglima Bucuci atau murid terkasih dari Petjew Giamong. Sama sekali bukanlah seorang gadis terpelajari yang lemah, melainkan seorang gadis yang berkepandayan tinggi, ahli silat juga ahli surat. Maka alangkah kaget hati Bun Sen ketika tiba-tiba gadis itu bangkit berdiri, tangan kanannya mengepal-ngepal kertas yang tadi ditulisi, sehingga kertas itu menjadi sekepal benda bulat. Tiba-tiba Sian Hwa memutar tubuh dengan cepat dan ketika tangan kanannya terayun, kertas yang telah menjadi bal bulat itu meluncur cepat bagaikan pelor besi ke arah gerombolan pohon kembang yang menutup tubuh Bun Sen. Di dalam kagetnya, Bun Sen mengulur tangan menyambut pelor kertas ini dan makin terkejutlah dia ketika merasa betapa telapak tangannya seperti menerima sebutir pelor baja saja dan betapa tenaga sambitan itu amat kuat. Bangsat atau pencuri manakah yang berani mati sekali memasuki taman orang gadis itu membentak marah dan tahu-tahu gadis ini telah memegang sebatang pedang yang tadi ditaruh di dekat bangku yang didudukinya. Bun Sen menjadi serba salah. Untuk melarkan diri sudah tidak keburu lagi karena orang telah mengetahui di mana ia bersembunyi. Ia tidak ingin bertempur dan ia tidak ingin timbul salah pengertian di antara mereka. Ia datang. Bukan bermaksud berkelahi, melainkan hendak mencari harta terpendam dari suhengnya. Maka ia lalu terpaksa bertindak keluar dari gerombol itu dengan muka merah dan kepalan kertas tadi masih berada di tangannya. Kebetulan sekali Bun Sen keluar di tempat yang diterangio oleh sinar lampu, maka Sian Hwa dapat melihat jelas wajah seorang pemuda yang tampan dan gagah, wajah yang tunduk kemerahan dan nampak malu-malu sekali dan yang memegang kertas tulisannya yang disambitkannya tadi. Untuk sejenak gadis ini memandang dengan matlah, terbuka lebar. Tadinya ia mengira bahwa yang akan muncul dari balik rumpun itu tentulah seorang laki-laki kasar seperti biasanya muka seorang pencuri atau penjahat, sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa yang akan muncul adalah seorang pemuda remaja yang demikian tampan dan gagahnya, yang berdiri sambil menundukkan muka kemalu-maluan. Siapa kau? Mengapa malam-malam masuk ke sini tanyanya, tetapi suaranya tidak segalak tadi. Mohon maaf sebanyaknya, Nona. Aku, Bun Sam menjadi bingung karena kalau ia mengaku, tentulah rahasia suhengnya akan terbongkar dan ia tidak menghendaki hal ini. Pikiran yang cerdik itu bekerja cepat, lalu disambungnya ucapannya yang terputus tadi, aku adalah seorang pelancong, yang, kesasar, Nona. Barusan aku, aku mendengar kau membaca sajak yang yang, amat indah, sehingga tanpa mendapat izin aku lancang masuk ke sini. Mohon kau memberi maaf sebanyak-banyaknya, Nona Sian Hwa memandang dengan tajam dan pandangan matanya penuh selidik, ia juga bukan seorang gadis yang bodoh dan mendengar ucapan yang sopan santun dan merendah ini, ia sudah dapat menduga bahwa semua yang dikatakan tadi tentu bohong semata. Akan tetapi, entah mengapa, melihat pemuda ini hatinya tertarik dan ia ingin sekali mengetahui lebih banyak tentang pemuda ini. Apalagi tadi ia telah melihat betapa pemuda ini dengan mudah saja dapat menyambut sambitan kertasnya yang telah dikepal dan dilontarkan dengan luekang yang kuat. Hektometer, jadi kau seorang perantau yang kesasar Sian Hwa mengulang keterangan pemuda itu sambil memandang acuh-tuk acuh. Dan kau seorang terpelajari yang pandai membuat sajak, maka kau tertarik oleh sajak yang ku baca tadi karena sudah kepalang tanggung, Bunsem mengangguk. Mukanya berseri karena ia dapat melepaskan diri dan keadaan yang amat tidak enak. Sekali lagi maafkanlah aku, Nona. Aku adalah seorang dusun yang baru masuk kota. Sesungguhnya baru kali ini aku masuk ke kota raja, sehingga tidak tahu aturan. Maafkan kelancangan aku telah masuk ke sini, tidak demikian mudah, kawan. Kata Sian Hwa dan kini gadis ini pun melempar senyum, karena ia merasa geli melihat tingkah laku pemuda yang ia tahu berpura-pura bodoh ini, kau telah mencuri dengar sajakku dan juga mencuri masuk ke tamanku. Karena kau adalah seorang terpelajar yang tentu pandai membuat sajak, maka sebelum kau membaca sebuah sajakmu, kau tak boleh pergi begitu saja dan tidak akan mudah mendapatkan maafku. Bunsem terkejut dan pura-pura memperlihatkan muka ketakutan. Aduh, Nona. Bagaimana kalau aku tidak dapat membuat sajak? Aku-aku adalah seorang dusun yang bodoh. Pelajaranku masih amat dangkal. Kalau tidak dapat berarti bahwa kau memang sengaja masuk untuk mencuri. Nah, kau bersajaklah atau ku suruh penjaga menangkapmu dan memasukkan kau dalam penjara celaka, pikir Bunsem, akan tetapi hatinya berdebar girang. Tak disangkanya bahwa ia akan mendapat kesempatan berlawan tutur dengan gadis yang makin lama makin menarik dan jelita ini. Ia tidak takut kepada gadis ini, juga tidak takut apabila gadis ini memanggil para penjaga, akan tetapi lebih baik jangan membuat permusuhan dengan gadis yang semolet ini, apalagi karena ia dan suhengnya hendak mengambil harta terpendam. Ia pernah mempelajari ilmu surat ketika ia masih berada di puncak Oeisan, bahkan suhengnya banyak pula memberi petunjuk kepadanya. Pernah ia menghabiskan tiga buku sejarah yang ditulis oleh Yap Bong sendiri di mana terdapat pula sajak-sajak peperangan yang bersemangat. Di antaranya masih ada yang diingat di luar kepalanya, maka ia lalu berkata, Baiklah, akan tetapi karena aku hanya seorang bodoh, harap Nona jangan mencertawakan padaku kalau sajakku terdengar buruk dan kasar. Ia lalu mengingat-ingat, kemudian ia mendeklamasikan sajak yang diingatnya di luar kepala, yakni sajak dari seorang panglima gagah di zaman Semkok. Bila golok telanjang berada di tanganku, dan pakaian perang menempel di tubuhku, aku bisa menjadi seorang manusia. Bila golokku berwarna merah, dan pakaian perangku berbau darah, aku merasa sehat gembira. Napas dan tetes darah terakhir, ku sediakan untuk tanah air. Sian Hwa bergidik, Ah, sajakmu mengerikan sungguh tidak suka aku mendengarnya, Bun Sem tersenyum. Ia makin suka kepada gadis ini dan juga merasa betapa lucu sikap gadis yang pandai menyambit dengan tenaga luokang, akan tetapi tidak suka akan sajak-sajak perang ini. Mengapa kau ternyum? Kalau kau bermaksud kurang ajar, kembali Sian Hwa meraba gagang pedangnya yang sudah disarungkannya kembali. Bagaimanakah aku berani berlaku kurang ajar, Nona? Kau begini halus, begini peramah, begini lemah lembut dan pemurah, suka memaafkan seorang kelana yang tersasar, biar sampai mati pun aku takkan berani berlaku kurang ajar. Akan tetapi, aku terpaksa tersenyum karena kau memang lucu, Nona. Kau membawa pedang dan tampak gagah seperti seorang ahli silat, akan tetapi kau merasa ngeri mendengar sajak perang, Sian Hwa Acembrut. Bodoh, aku buku merasa ngeri karena takut, hanya karena sajak itu tidak cocok dengan jalan pikiranku. Siapa orangnya yang demikian bodoh untuk memikirkan mati saja dalam hidupnya? Apakah hidup ini memang hanya untuk menanti datangnya maut? Nah, itulah, Noa. Cocok sekali dengan pendapatku. Hidup tak perlu mengeluh, masih banyak jalan untuk mencari kebahagiaan. Biar ikan di air pun akan dapat merasai kebahagiaan hidupnya asalkan dia tidak mudah berkeluh kesah, tiba-tiba Bunsem menahan ucapannya dan merasa betapa ia telah lancang sekali. Ia melihat betapa. Gadis itu menatapnya dengan matel, terbuka lebar maka taulah bahwa dia telah menyinggung-nyinggung bunyi sajak yang mengenai keadaan diri gadis itu. Hem, kau bukan orang biasa. Kau kira mataku buta, sehingga aku tidak tahu bahwa kau bukanlah seorang dusun sebagaimana yang kau katakan. Kau tentu sudah lama masuk ke taman ini dan mengintai karena kalau baru saja kau masuk tentu aku telah mendengarmu. Kau tidak masuk karena tertarik oleh bunyi sajakku, ayuh katakan. Siapa kau dan apa perlu ke taman ini sebelum Bunsem yang menjadi kebingungan itu sempat menjawab, terdengar suara dari arah bangunan gedung. Sian Hwa, dengan siapa kau bicara ucapan ini disambung oleh suara kerimcingan yang riu. Selaka, ayah datang dan kau tentu akan dibunuhnya gadis itu berbisik dengan wajah pucat. Sebelum kedua orang muda itu dapat berbuat sesuatu, berkelebatlah bayangan dan suara kerimcingan makin jelas terdengar dan tahu-tahu di depan Bunsem telah berdiri seorang pendek yang berpakaian perang dan banyak kerimcingan dipasang pada pakaiannya ini. Orang ini adalah panglima bu cuci. Sian Hwa, siapa dia ini? Bu cuci bertanya dengan kening dikerutkan. Gadis itu tentu saja tidak mau tercemar namanya dalam pandangan ayah dirinya, maka ia menjawab, Siapa tahu, ayah? Dia tahu-tahu telah bersembunyi di dalam taman dan ku baru saja menegur dan bertanya kepadanya ketika ayah datang. Bangsat, kau tentu maling ya? Berani sekali kau masuk ke dalam tamanku. Apakah kau mempunyai nyawa lebih dan satu sambil berkata demikian, dengan amat tiba-tiba bu cuci bergerak maju sambil memukul kepala pemuda itu? Diam-diam hati Sian Hwa menjerit karena ia menaruh hati kasihan terhadap pemuda itu dan biarpun ia dapat menduga bahwa pemuda itu tentu mengerti ilmu silat, akan tetapi bagaimana dapat menahan serangan ayah dirinya yang mempunyai ilmu silat yang amat ganas? Akan tetapi segera gadis itu dan ayah dirinya menjadi heran sekali ketika melihat betapa dengan hanya menggoyangkan sedikit lehernya, Bun Sen telah dapat menghindarkan diri dari serangan ke arah kepalanya. Ciyangkun, maaf, Siowte tidak sengaja masuk ke taman ini, katanya dengan bingung, karena sesungguhnya perkembangan kedadaan yang amat buruk ini tidak diingini sama sekali oleh Bun Sen. Bangsat muda, kau memiliki kepandayan juga, maka berani lancang masuk ke sini, ya? Nah, terimalah ini kembali perwira Mongol yang lihai ini maju dan melakukan serangannya yang ganas dan cepat. Bun Sen melihat betapa lawannya ini menggunakan ilmu pukulan yang menyerupai ilmu silat Siowkin Najil Huat, yakni ilmu silat yang berdasar tangkapan dan cengkeraman, semacam Jinuye Itesu, ia cepat mengelak ke belakang dan mempergunakan ginkangnya untuk menjauhi penyerangan itu. Oleh karena tahu bahwa Panglima ini adalah ayah dari gadis yang menarik hatinya, ia tidak mau membalas serangan lawan dan hanya mengelak ke sana kemari ketika serangan bucuci makin menghebat. Kini perwira itu tidak hanya mempergunakan sepasang tangannya saja untuk mencengkeram dan menangkap, bahkan menambah serangannya dengan tendangan-tendangan maut yang amat berbahaya. Akan tetapi, alangkah ranya ketika tubuh pemuda itu tiba-tiba lenyap dari pandangan matanya dan berkelebatan ke sana kemari di antara sambaran tangan kakinya. Juga siang Hwa menjadi terkejut sekali ketika melihat betapa pemuda yang kelihatan bodoh itu ternyata memiliki ginkang yang agaknya tidak akan kalah oleh kepandainya sendiri. Bucuci makin marah. Tiba-tiba ia berseru keras sekali dan kerincingan yang tadinya masih berbunyi riuh, kini tidak berbunyi sama sekali, tanda bahwa ia telah mengerahkan seluruh ginkang dan luakangnya untuk menyerang lawannya yang muda itu. Kalau tadi bucuci hanya berusaha untuk menangkap hidup-hidup pemuda itu, kini ia menyerang dengan pukulan-pukulan mematikan. Akan tetapi, jangankan merobohkan pemuda itu, bahkan sekali pernah ia berhasil menangkap pergelangan lengan bunsem. Akan tetapi dengan licin melebih belut tangan yang dipegangnya itu dapat terlepas dengan sekali betot saja. Itulah ilmu siat kutuat, melepaskan tulang melemaskan tubuh, tingkat tinggi, sehingga pemuda ini dapat membuat bagian-bagian tubuhnya menjadi licin seperti belut. Siang Kun, maafkan Siang Teh yang lancang, Siang Teh tidak berani melawan lebih lanjut, kata Ban Sam dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat ke atas tembok dan lenyap di dalam gelap. Sian Hwa, kejarlah dia teriak bucuci kepada anaknya karena ia maklum bahwa ilmu kepandayan anaknya ini sekarang sudah lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri. Apalagi dalam hal ginkang, terang bahwa Sian Hwa jauh lebih pandai. Akan tetapi gadis itu hanya melompat ke atas tembok dan ketika melihat bayangan Bun Sam dan bayangan seorang lagi yang lebih besar berlari jauh, ia hanya memandang. Untuk apa aku harus mengejarnya? Demikian pikir gadis ini dan semacam perasaan aneh terhadap pemuda itu timbul di dalam hatinya. Saat ia melompat turun kembali dan ketika ayah tirinya bertanya, ia tetap tidak bercerita terus terang dan hanya mengatakan bahwa tahu-tahu pemuda itu telah bersembunyi di dalam taman dan terperguk olehnya. Sementara itu, dengan gerak jari tangannya, Yakbo menegur adik seperguruannya. Bun Sam, kau terlalu sembrono. Mengapa kau memancing keributan di dalam taman dengan Panglima Bu Cuci? Dengan adanya keributan itu Panglima Bu Cuci tentu menjadi curiga dan makin sukarlah usaha untuk menggali harta itu. Bun Sam hanya menundukkan mukanya dan setelah menghela nafas, Dengan sepasang matanya masih membayangkan kecantikan Sian Hwa, Ia berkata, Maaf, Su Heng. Sebetulnya bukan maksudku untuk memancing keributan. Aku keperguk oleh gadis itu dan setelah aku mulai berhasil membohonginya dan mencari alasan mengapa aku berada di situ, tiba-tiba datang ayahnya yang galak dan serta merta menyerangku kalang kabut. Sayang sekali, pecahlah rahasiaku, karena tadinya aku hendak merahasiakan bahwa aku mengerti ilmu silat. Siapa tahu perwira itu menyerang tanpa memberi kesempatan kepadaku, sehingga terpaksa aku angkat kaki. Oleh karena sudah terlihat oleh seorang Panglima besar seperti Bu Cuci terpaksa Bun Sam dan Yap Bong bermalam di dalam sebuah kuil Buddha, tidak berani bermalam di hotel, takut kalau-kalau akan terlihat oleh Matt Mbatu dan menimbulkan keributan belaka. Menurut Usul Yap Bong, mereka bergerak dalam beberapa hari ini, menanti sampai Taman Bunga di belakang gedung Pau Kelima Bu Cuci itu sunyi. Dan cuan rumah tidak menjaga dengan kuat lagi. Bun Sam setuju saja atas Usul Su Hengnya karena keadaan di Kota Raja cukup menarik dan ramai, sehingga setiap hari ia dapat melancong dan melihat-lihat keadaan Kota Raja yang amat indah. Akan tetap Yap Bong tidak pernah keluar di waktu siang, hanya bersembunyi saja di dalam kuil karena ia takut kalau-kalau keadaannya akan menarik dan menimbulkan kecurigaan orang. Apalagi ia sama sekali tidak tertarik oleh pemandangan di Kota Raja, karena ia tahu bahwa pemandangan itu hanya akan menimbulkan kemarahan dan keharuan di dalam hatinya, melihat betapa sekarang Kota Raja menjadi ibu kota dari pemerintah asing. Baik Bun Sam maupun Yap Bong, sama sekali tidak pernah mengira bahwa pada waktu itu seorang gadis sedang berada di Kota Raja juga, seorang gadis yang masih amat muda akan tetapi yang memiliki keberanian luar biasa. Dan selain gadis yang bukan lain dari Lan Giok ini masih ada seorang pemuda lagi yang juga sedang bersiap-siap melakukan sebuah tugas yang akan menggemparkan Kota Raja dan pemuda ini adalah Tian Giok, kakak dari Lan Giok. Sebagaimana telah dituturkan sedikit di bagian depan, Lan Giok adalah adik kembar dari seorang pemuda yang bernama Tian Giok, murid dari Mobin Sien Kun juga. Berbeda dengan Lan Giok yang lincah dan jenaka, Tian Giok adalah seorang pemuda yang pendiam dan biarpun usianya juga baru 14 tahun lebih, namun ia nampak lebih matang dan lebih luas pandangannya. Ia menerima tugas dari gulunya untuk melenyapkan Toa Tuhekmo, setan hitam bergolok besar, seorang tokoh Ang Ditin yang dahulunya terkenal sebagai seorang perambok besar. Sebagaimana para pembaca barang kali masih ingat, di dalam jilid terdahulu telah dituturkan bahwa ayah Bun Sem, yakni Song Hak Gi, terbunuh oleh keroyokan Toa Tuhekmo dan kawan-kawannya pula. Mobin Sien Kun adalah pembenciwi Ang Ditin, terutama sekali ia membenci sampai ke tulang-tulangnya orang-orang Hon yang membantu Ang Ditin, karena orang-orang macam ini dianggapnya orang-orang pengkhianat yang tidak mudur untuk mengorbankan nyawa dan mengalirkan darah bangga sendiri demi kepentingan orang-orang Mongol. Oleh karena itu, sekalian untuk memberi kesempatan kepada muridnya mencari pengalaman ia memperdalam kepandayan, ia menyuruh Tian Giok membunuh Toa Tuhekmo dan menyuruh Lan Giok membunuh Go Gioweng. Tugas Tian Giok dianggapnya lebih ringan karena memang Toa Tuhekmo bukanlah lawan berat, sebaliknya tugas Lan Giok lebih berat. Selain Go Gioweng adalah murid dari Bo Wek Tosu, orang tertua dan Sin Beng Go Hiap, juga Lan Giok dianggapnya masih hijau. Oleh karena itu, diam-diam Mobin Sien Kun membayangi perjalanan murid perempuan ini. Dua malam kemudian setelah Bun Sem bertemu dengan Sian Hwa di Taman Bunga Gedung Panglima Bucuci, terjadi kegemparan pertama di Kota Raja. Toa Tuhekmo, yang kini bekerja sebagai seorang Tau Witong juga di Kota Raja terdapat mati di dalam kamarnya. Dadanya pecah terkena pukulan yang hebat sekali dan penjahat tua ini ma'ai tanpa terdengar suaranya oleh orang serumah. Tentu saja Kota Raja menjadi gempar. Terbunuhnya seorang pembesar militer, seorang bekas tokoh Angbitin pula, tentu saja menarik perhatian orang, Bucuci yang mendengar ini, lalu menghubungkan kedatangan pemuda di malam hari dalam tamannya itu, maka ia lalu menyebar mati-matu dan mempersiapkan penjagaan di dalam Kota Raja untuk menangkap pembunuh itu. Oleh karena tidak ada seorang pun yang melihat pembunuh Tau Witong Toa Tuhekmo, memang agak sukar untuk mencari pembunuhnya. Akan tetapi Panglima Bucuci memerintahkan semua kaki tangan dan mati-matanya untuk menyelidiki dan mengikuti semua orang yang dianggap asing yang kebetulan berada di Kota Raja. Pada keesokan harinya, ketika Bun Sam sedang terjalan-jalan, ia mendengar warta yang mengejutkan ini. Ia merasa heran juga karena siapakah orangnya yang demikian beraninya, membunuh seorang pembesar militer di Kota Raja? Ia maklum bahwa di Kota Raja banyak terdapat Panglima-Panglima dan perwira-perwira yang tangguh, banyak terdapat siwi-siwi, pegawal kaisar, yang berkepandaian tinggi. Di antaranya Panglima Bucuci dan General Lim yang berjuluk Pat Jiu Giamong dan yang memiliki kepandaian amat tinggi. Maka, siapakah orangnya yang demikian berani melakukan perbuatan yang seakan-akan merupakan tantangan terhadap para Panglima Kerajaan? Ketika ia tiba di sebuah perempatan yang ramai ia melihat seorang pemuda yang tampan berjalan sambil menundukkan mukanya. Pemuda itu memakai pakaian seperti seorang kacung biasa, akan tetapi mecebunsan yang tajam segera mengenalnya. Setelah ia memperhatikan dengan seksama diam-diam ia menjadi geli sekali. Ah di antara muka seribu orang manusia, ia masih akan dapat mengenal muka ini, pikirnya. Apa-apaan dia memakai pakaian seperti itu? Lan Giok, kau sedang berbuat apakah di sini tegurnya tiba-tiba untuk mengorang sambil menyentuh pundak pemuda tampan itu dari belakang? Benar saja seperti yang diduganya, pemuda itu menengok dengan kaget sekali dan memberi reaksi yang kontan. Sambil memiringkan tubuh pemuda itu dapat mengelak dari sentuhan tangan Bun Sem, lalu mengerutkan kening dengan pandangan matanya yang amat tajam. Siapakah tahu? Aku tidak kenal padamu kata pemuda itu dengan penuh kecurigaan. Bun Sem tertawa dan merasa makin gelih hatinya. Ah, Lan Giok, orang lain boleh kau permainkan akan tetapi apakah kau kira aku tak dapat mengenalmu? Ha, ha, anak nakal, biarpun kau akan memakai pakaian pengemis atau kepalamu akan kau gunduli, aku pasti akan dapat mengenalmu kamu yang jenaka. Eh, Lan Giok, kau bersama siapa datang ke sini? Mana setai pemuda itu memandang makin heran, aku bukan Lan Giok, aku tidak kenal padamu sambil berkata demikianlah lalu berjalan pergi. Bun Sem terbelalak memandang, lalu menyusulnya ia tetap yakin bahwa pemuda itu tentulan Giok yang memakai pakaian laki-laki dan entah mengapa gadis cilik itu berlaku seolah-olah tidak mengenalnya. Tiba-tiba ia menjadi pucat karena teringat akan pembunuhan yang terjadi malam tadi. Mungkinkah Lan Giok yang melakukannya? Lan Giok, tunggu serunya dan dua orang muda ini lalu berkejaran, menimbulkan keheranan pada banyak orang yang berlalu limas di tempat itu. Tiba-tiba di antara banyak orang yang berada di situ, melompat lima orang yang berpakaian biasa, akan tetapi yang sesungguhnya adalah lima orang siwi, pegawai kisar, yang berkepandaian tinggi. Memang seperti telah dituturkan di depan, selelah terjadi pembunuhan ini tidak saja pihak keamanan kota yang menyebar metmata, juga dari pembesar militer seperti Panglima Bucuci dan juga pihak Gilim Kun, pasukan pengawal istana, mengadakan penjagaan secara diam-diam dan memasang metmata. Tentu saja segala peristiwa yang mencurigakan tidak terlepas dari pengawasan para penyelidik ini dan pertemuan antara pemuda dan Bun Sam itu juga menimbulkan kecurigan lima orang siwi yang bertugas di situ. Yang terutama mereka curiget tentu saja pemuda berpakaian kacung biasa ini. Hi, kau berhenti dulu lima orang siwi itu berteriak sambil mengejar pemuda itu. Karena lima orang itu mengulurkan tangan dia hendak mempergunakan ilmu Eng Jiao Kang untuk mencengkeram pundaknya dan menangkapnya, pemuda itu cepat membalikkan tubuhnya dan sekali kedua tangannya didurongkan ke depan, lima orang itu berteriak kesakitan dan jatuh terjengkang semuanya. Bun Sam tersenyum. Hektometer, Lan Giok telah mempergunakan Soan Hang Pelek Jiu untuk merobohkan lima orang yang hendak menangkapnya itu. Lan Giok, mari kau ikut lari bersamaku. Aku dan Soe Heng mempunyai tempat yang baik sekali ajaknya sambil melompat ke dekat pemuda itu. Sementara itu, seruan-seruan para siwi itu telah menarik perhatian dua orang pembesar yang sedang duduk berunding di sebuah restoran besar. Mereka ini adalah Panglima Bu Cuci sendiri bersama seorang komandan pasukan Gilim Kun yang bernama Ang Seng Tong yang memiliki kepandayan tinggi, karena dia adalah seorang yang telah menamatkan pelajaran ilmu silat di puncak Kun Lun San. Kedua orang pembesar ini tengah membicarakan urusan pembunuhan atas diri Toa Tuhek Mo dan dengan penuh perhatian Ang Seng Tong mendengarkan penuturan Bu Cuci tentang seorang pemuda yang mengunjungi taman bunganya seperti seorang maling pada dua hari yang lalu. Anak itu kepandayannya hebat sekali, kaya Bu Cuci antara lain, coba saja bayangkan, aku sendiri telah mengerahkan kepandayanku untuk menangkapnya, akan tetapi gagal dan ia masih dapat melarikan diri dengan cepat sekali. Agaknya kepandayannya itu tidak di sebelah bawah kepandayan putriku atau kepandayan Lim Swee Putra Lim Goan Swee sekalipun Ang Seng Tong nampak terkejut mendengar keterangan ini. Apakah putrimu tidak mengenalnya tidak? Baru malam itu dia melihatnya, hektometer, sungguh aneh. Mungkin juga pembunuh Toa Tuhek Mo adalah pemuda yang memasuki tamanmu itu, akan tetapi mengapa ketika kau mencoba untuk menangkapnya, putrimu tidak membantumu Ang Seng Tong memandang kepada wajah Bu Cuci dengan tajam sekali. Tiba-tiba muka pembesar ini berubah. Baru sekarang ia teringat akan hal itu. Benar-benar aneh, mengapa Sian Hwa tidak membantunya menangkap pemuda itu? Kalau Sian Hwa membantu, belum tentu pemuda itu dapat melarikan diri. Pada saat itulah Bu Cuci dan Ang Seng Tong mendengar suara ribut-ribut. Mereka sedang duduk di ruang loteng rumah makan itu, maka ketika mereka menjenguk ke bawah, mereka melihat betapa seorang pemuda tampan telah memukul roboh lima orang anggota siwi. Tentu saja Ang Seng Tong yang melihat anak buahnya direbohkan orang, menjadi bukan main marahnya. Akan tetapi Bu Cuci lebih tertarik kepada pemuda yang lain lagi, yang juga berada di empat itu. Dia itulah orang yang datang ke tamanku serunya kemudian. Tubuh kedua orang kosan ini telah melayang turun dari loteng restoran. Pemuda tampan yang oleh Bun Seng disangka Lan Giok itu sebenarnya adalah Tian Giok kakak kembar dari Lan Giok. Memang muka sepasang saudara kembar ini serupa benar, sehingga sukarlah membedakan, kecuali bahwa mereka itu seorang laki-laki dan seorang lagi wanita. Akan tetapi karena Bun Seng belum pernah bertemu dengan Tian Giok, melihat pemuda ini tentu saja mengira bahwa ia adalah Lan Giok yang menyamar sebagai laki-laki. Tian Giok adalah seorang pemuda pendiam, akan tetapi cerdik dan luas pandangannya. Ketika menerima tugas dari gurunya untuk membunuh Toa Tuhekmo, ia tidak melakukan tugas itu secara membabi buta, tetapi dengan cermat ia bertanya kepada gurunya mengapa Toa Tuhekmo harus dibinasakan. Setelah mendengar tentang angbitin dari gurunya, diam-diam pemuda ini menjadi amat benci kepada bekas-bekas pemimpin barisan alis merah itu. Tidak percuma ia berada di kota raja sampai beberapa hari lamanya. Ia tidak mau tinggal diam saja dan melakukan penyelidikan dengan teliti, maka ketika melihat Bu Cuci dan Ang Sengtong melayang turun, tahulah ia bahwa Bu Cuci memiliki kepandayan yang lebih tinggi dan ia tak tahu pula bahwa Bu Cuci adalah seorang bekas pemimpin angbitin pula. Tanpa banyak cakap melihat dua orang itu melayang turun, ia lalu menerjang dan menyerang Bu Cuci. Bu Cuci tadinya bermaksud hendak menangkis dan menyerang Bun Sem, akan tetapi melihat betapa pemuda kecil itu menyambutnya dengan pukulan kedua tangan yang mendatangkan angin pukulan kuat sekali, terpaksa ia lalu menyambut serangan Tian Giyok. Bu Cuci adalah seorang yang kepandayannya sudah mencapai tingkat tinggi maka. Tentu saja ia tidak dapat dikalahkan dengan mudah oleh pukulan Soan Hang Pelek Jiu yang dipukulkan oleh seorang pemuda berusia 14 tahun lebih seperti Tian Giyok. Sambil mengerahkan luakangnya ia menerima pukulan ini dengan tangkisannya. Akan tetapi, ia menjadi cukup terkejut dan heran ketika ia terpental ke belakang setelah tangannya terbentur oleh tangan anak muda itu. Adapun Tian Giyok sendiri pun terhuyung ke belakang. Betapapun juga, dalam hal luakang ia masih belum dapat mengatasi jago tua yang sudah banyak pengalaman itu. Adapun Ang Seng Tong yang melihat Bu Cuci sudah turun tangan lalu maju membantu untuk menangkap pemuda yang telah merobohkan lima orang anak buahnya itu. Akan tetapi tiba-tiba, berkelebat bayangan yang gesit sekali dari samping. Terpaksa ia mengangkat tangan memukul ke kanan untuk mendahului bayangan yang agaknya hendak menghalanginya itu. Akan tetapi ia hanya memukul angin. Bayangan itu ternyata gesit sekali dan kembali ia merasa angin pukulan mengarah kepalanya dari belakang. Cepatang Seng Tong membalikan tubuhnya sambil mencengkeram dengan kedua tangannya. Akan tetapi sia-sia belaka karena Bun Sam yang menyerangnya tadi, dengan cepat telah dapat mengelap pula. Bocah anak setan, kau ingin mampus bentaknya sambil menerjang dan mencabut goloknya yang berkepala harimau. Memang Ang Seng Tong adalah ahli golok dan karena goloknya itu kepalanya berbentuk kepala harimau, ia mendapat julukan Hou Tou Tou, Golok Kepala Harimau. Melihat menyambarnya sinar golok yang cukup lebar taulah Bun Sam bahwa lawannya memiliki ilmu golok yang tinggi, maka ia lalu berlaku cepat sekali. Dengan ginkangnya yang tinggi, tubuh anak muda ini lenyap merupakan sinar yang berkelebat di antara sambaran dan gulungan cahaya golok yang diputar cepat. Pertandingan antara Bun Sam dan Ang Seng Tong ramai sekali, akan tetapi sifatnya tetap saja seperti angin mempermainkan. Ang Seng Tong terus menyerang dan memutar goloknya, sedangkan Bun Sam hanya mengelap ke sana kemari mengandalkan ginkangnya yang amat lihai. Akan tetapi pertempuran yang terjadi antara Tian Giok melawan Bu Cuci lebih seru lagi. Keduanya memiliki watak yang hampir sama, yakni keras lawan keras. Setiap serangan mereka mendatangkan angin dan selalu merupakan tangan maut yang meraih nyawa lawan. Bu Cuci adalah seorang tokoh besar dari Mongol yang kepandainya sudah hamat tinggi dan tenaga luakang serta gintangnya sudah hamat terkenal, juga ia memiliki ilmu pukulan yang berat dan ampuh. Sebaliknya biarpun baru berusia 14 tahun lebih, Tian Giok adalah murid pertama dari Mobin Sin Kun Si Tangan Sakti, maka tentu saja ia telah digembleng dan telah memiliki ilmu pukulan tangan kosong yang luar biasa. Selain pukulan Soan Hang Pelek Jiu, Tian Giok juga sudah dilatih dan mengerti akan pukulan-pukulan aneh di dunia Kang Ho dan dari gurunya sudah diberitahu bagaimana caranya menghadapi ilmu-ilmu pukulan tangan kosong dari semua cabang persilatan. Sebagai seorang yang mempunyai nama julukan Sin Kun, Tangan Sakti, tentu saja gurunya mengerti akan semua ilmu pukulan-pukulan tangan kosong. Kedua orang yang jauh berbeda usinya ini saling serang dengan mati-matian dan kembali Soan Hang Pelek Jiu Ciptaan Mobin Sin Kun itu memperlihatkan kesungguhannya. Betap sepun Bu Cuci mengerahkan seluruh kepandayannya, dihadapi oleh Tian Giok dengan pukulan angin puyuh. Dan halilintar ini, ia tak berdaya menembus pertahanan anak muda itu. Dibandingkan dengan Bu Cuci, kepandayan Ang Seng Tong kalah jauh dan juga ia masih kalah satu-dua tingkat oleh Bun Sem. Maka biarpun ia menyerang pemuda itu dan dengan goloknya, tetap saja Bun Sem dapat mempermainkan lawannya dengan enak. Ketika Bun Sem melirik ke arah pemuda yang dianggapnya Lan Giok itu, ia menjadi gelisah juga. Ternyata bahwa Bu Cuci amat tangguh dan kalau sekiranya Lan Giok akan dapat memenangkan pertempuran itu, pasti Bu Cuci akan roboh binasa. Kedua orang itu telah masuk ke dalam pertempuran mati-matian dan salah seorang di antara mereka pasti akan roboh atau terluka. Berat ia tidak ingin melihat Lan Giok terluka dan pula ia juga merasa tidak enak kalau Pang Lima yang menjadi Ayah Sian Hwa akan roboh. Aku harus mencegah pertumpahan darah di antara mereka, pikir Bun Sem. Dengan cepat ia lalu menggerakkan kedua tangannya sambil berseru keras dan terdengar suara, krek disusul oleh jeritan Ang Seng Tung. Kalau dilihat memang mengherankan karena kini tahu-tahu Pang Lima Gilim Kun ini telah berdiri kaku seperti patung dan goloknya masih dipegang oleh tangan kanannya, akan tetapi dengan keadaan buntung. Ternyata bahwa dengan amat pandai dan idah Bun Sem telah mempergunakan ilmu pukulan yang dipelajarinya dari Mobin Sien Kun dan sekali saja ia membalas, ternyata golok lawannya telah dapat dipukul buntung dan sebuah totokan yang cepat sekali dengan gerakan ilmu totok It Cisan, totokan satu jari. Ia telah berhasil menotok jalan darah lawan di bagian TTW Ihyat, sehingga tubuh Ang Seng Tung menjadi kaku seperti patung batu. Lan Giok, jangan melukai dia Bun Sem berseru, ketika melihat betapa pemuda itu menyerang dengan nekat. Pada saat itu, Lan Giok melakukan serangan yang disebut ilmu pukulan Tin San Chiang, pukulan menggetarkan gunung, sama cam ilmu pukulan yang dilakukan dengan tenaga luakang sepenuhnya dan yang dapat membunuh lawan dan jarak jauh. Bu Cuciang sudah maklum sepenuhnya bahwa lawannya yang masih muda ini amat lay tidak berani berlaku gegabah, cepat ia lalu merendahkan tubuhnya seperti seekor katak hendak melompat, mengumpulkan luakangnya, sehingga tubuhnya yang pendek itu menggembung penuh hawa, kemudian sambil berseru kerus ia pun mendorong dengan kedua tangannya ke arah pemuda cilik itu. Kalau sampai dua tenaga ini terbentur tentu akhirnya tiap Giok yang akan mendapat celaka dan terluka hebat, sedangkan Bu Cuci tentu akan terluka ringan saja karena kalau diperbandingkan tenaga luakang Bu Cuci masih lebih kuat. Akan tetapi bekitnya Bun Sem cepat bertindak ia berada di samping kedua orang itu, maka cepat ia lalu menggerakkan tenaga luakangnya yang tidak kalah kuatnya daripada tenaga Bu Cuci dan kemudian dari samping ia lalu mengerahkan pukulan Soan Hang Giuhu kuat ke tengah-tengah mana kedua tenaga raksasa itu bertamu. Oleh karena pukulan Soan Hang Pelek Giuhu memang istimewa kuat hawa pukulannya, maka tenaga pukulan kedua orang itu karena terdorong tenaga dari samping, lalu menyeleweng arahnya dan tidak mengenai lawan masing-masing. Bu Cuci dan Tian Giok menjadi terkejut sekali. Cepat mereka menarik kembali tangan yang memukul dan melompat ke belakang sambil memandang ke arah Bun Sem. Lan Giok, jangan terlambat, ayuh kita lari Bun Sem menyambar tangan pemuda itu dan dibetotnya dengan sekuat tenaga. Tadinya Tian Giok hendak membantah akan tetapi tenaga betotan Bun Sem tak dapat ditolaknya sehingga ia terbawa oleh lompatan Bun Sem. Dan lagi, karena tahu bahwa pemuda yang liai ini pasti sudah kenal dengan adiknya dan bukan seorang musuh, maka Tian Giok lalu menurut dan ikut berlari dengan Bun Sem. Baiknya mereka melakukan hal ini, karena seorang di antara para siwi telah lari memanggil bala bantuan dan kalau sampai kedua orang muda itu terkurung sukarlah bagi mereka untuk melepaskan diri. Apalagi kalau Pat Jiu Giamong sendiri yang turun tangan. Bu Cu Chi hendak mengejar, akan tetapi dalam hal Ginkang harus diakuinya bahwa ia masih kalah jauh, maka ia menahan niatnya dan cepat mengerahkan seluruh pasukan di kota raja untuk mencari kedua orang muda itu. Sementara itu, untuk menghilangkan jejaknya Bun Sem sengaja mengajak Tian Giok berlari menuju ke jurusan yang berlawanan dengan jurusan di mana kuil tempat semi unyinya berada. Kemudian setelah tiba di tempat sunyi dan tidak ada orang yang melihatnya, barulah ia mengajak Tian Giok memblok dan memasuki kuil di mana suhengnya masih duduk di dalam kamar bersama di. Sahabat baik, kau sesungguhnya siapakah? Dan di mana kau berkenalan dengan Lan Giok adikku tanya Tian Giok setelah mereka berada di tempat aman. Bun Sem terkejut dan memandang, dengan penuh perhatian kemudian ia tertawa geli karena kebodohannya sendiri. Ah, jadi kaukah yang bernama Tian Giok kakak dari adikmu yang nakal itu? Siapa yang akan dapat memberdakan? Kau benar-benar seperti telur di belah dua. Biarpun Tian Giok orangnya pendiam akan tetapi melihat keheranan Bun Sem, ia tersenyum juga dan kembali Bun Sem tertegun karena senyum pemuda ini benar-benar seperti senyum adiknya, begitu manis memikat. Memang aku ya Tian Giok dan siapakah kau yang gagah berani dan berilmu tinggi? Mengapa tadi ku lihat kau dapat pula menggunakan pukulan soan Hang Pelek Jiu Bun Sem melalui menuturkan tentang pertemuannya dengan Lan Giok dan bagaimana ia telah diberi pelajaran soan Hang Pelek Jiu oleh Mobin Sin Kun guru dari pemuda itu dan adik kembarnya. Pantas saja kau lihai, tidak taunya kau murid dari Kim Kong Tai Su kata Tian Giok dengan Girang, guruku seringkali memuji-muji kakek sakti itu. Bun Sem karena kau telah menerima pelajaran dari guruku, maka kita masih terhitung orang sendiri. Aku merasa Girang bahwa kau telah menolongku dari bahaya, jangan bilang begitu, Tian Giok. Sesungguhnya kebodohankulah yang membuat kau dicurigai dan hendak ditangkap. Kalau saja aku tidak mengira kau Lan Giok dan tidak memanggilmu agaknya sekarang kau masih berjalan-jalan dengan aman, Tian Giok menggelengkan kepalanya. Betapapun juga kalau tidak begitu, kita takkan saling bertambu dan saling mengenal. Akan tetapi ketika tadi aku memukul Panglima Bu Cuci, mengapa kau mencegah aku melukainya, Saudara Bun Sem? Tidak tahukah kau bahwa dia juga seorang Panglima besar dan bekas pemimpin Ang Bitin yang jahat Bun Sem merasa tertusuk hatinya? Kata-kata ini mengingatkannya akan kenyataan pahit, bahwa Bu Cuci adalah ayah dari Sian Hwa dan mukanya menjadi muram. Tanda akan kekecewaan hatinya yang membuatnya menarik napas panjang. Bukan demikian, kawan. Kalau sampai kau melukai atau membunuh Bu Cuci, bukankah itu akan menggemparkan kota raja dan kau lebih sukar pula aku keluar dari pintu kota? Karena itulah maka aku menahanmu dan pula kepandainya juga amat tinggi, Tian Giok bermata tajam dan ia melihat perubahan pada muka Bun Sem yang menjadi muram, maka ia diam saja dan tidak mau membicarakan persoalan ini lagi. Akan tetapi, tiba-tiba Tian Giok melihat wajah kawannya itu lenyap kemuramannya, bahkan menjadi berseri, ia benar-benar merasa heran melihat sikap kawan baru yang aneh ini. Tentu saja ia tidak tahu bahwa Bun Sem teringat akan Su Hengnya yang masih bersama di di dalam kamar kubil itu. Ah, pikirnya dengan hati gembira alangkah akan bahagianya hatiap Su Heng kalau ia melihat Tian Giok, putranya. Ingin sekali ia mendobrak pintu kamar itu untuk mengabarkan kepada Su Hengnya tentang Tian Giok, akan tetapi ia menahan ketegangan hatinya dan berkata kepada Tian Giok, Saudaraku yang baik, aku lupa memberitahukan kepadamu bahwa aku berada di sini bersama seorang Su Hengku. Kalau nanti kau berkenalan dengan Su Hengku harap kau jangan merasa kaget. Su Hengku itu berwajah mengerikan, karena mukanya telah dirusak oleh orang-orang jahat dan selain wajahnya mengerikan, Su Hengku juga gagu tak dapat bicara. Pula, adatnya agak aneh, harapkah suka bersabar dan jangan salah sangka, Tian Giok mengangguk. Siapakah nama Su Hengku itu dan di mana dia sekarang dia tidak punya nama? Inilah sebuah daripada keanehwannya. Dan dia sedang melakukan si ulian, samadi, di dalam kamarnya. Coba ku tengok dia. Ketika Bun Sen membuka pintu kamar di mana Su Hengnya duduk bersila, ia melihat Yap Bong sudah membuka matanya karena orang tua ini telah mendengar suaranya dan sadar daripada samadinya. Melihat Bun Sen sudah kembali, ia segera bangkit berdiri sambil tersenyum. Su Heng, aku membawa seorang kawan di luar. Mari kau menemuinya Yap Bong menggelengkan kepala, karena ia paling tidak suka bertemu dengan orang-orang lain, takut kalau-kalau mukanya yang buruk itu akan mengganggu orang lain saja. Akan tetapi Bun Sen berkata, Su Heng, kawan kita ini bukan sembelarang orang, dia masih segolongan dengan kita. Keluarlah, kau takkan kecewa melihatnya, Su Heng ada sesuatu dalam suara sutenya yang menggerakkan hati Yap Bong, maka keluarlah dia dari kamar itu bersama Bun Sen. Keadaan amat sungi, yang perdengar hanyalah suara Hwosyo membaca hemkeng, doa, sambil memukul bok hai, alat bunyi untuk membuat irama, selain suara itu tidak terdengar sesuatu dalam kuil. Kuil petua ini hanya didiami oleh tiga orang Hwosyo yang sudah tua dan yang jarang keluar dan dalam kuil. Dan tembok tebal YMG mengelilingi kuil itu memisahkan kuil itu dari dunia ramai di luar tembok. Ketika Yap Bong tiba di luar pintu dan melihat pemuda tanggung yang berdiri di situ memandang ke arahnya dengan muka yang tiba-tiba memperlihatkan rasa kasihan yang amat besar, Yap Bong tiba-tiba tak dapat melanjutkan langkah kakinya. Kalau saja wajahnya tidak demikian gelap dan kulit mukanya tidak demikian rusak, tentu akan mudah terlihat betapa semua darah meninggalkan mukanya dan kalau saja ia tidak terlatih cukup hebat dalam ilmu batin dan tenaga luekang, pasti akan mudah terlihat betapa ia menggegil pada seluruh tubuhnya. Ia hanya tampak berdiri bagaikan patung batu dengan wajah yang amat mengerikan itu. Bun Sam yang sudah kenal baik dan tahu betul akan keadaan suhengnya ini, menjadi sangat terharu, Ia dapat membayangku betapa hebat gelora yang mengalun di dalam sanubari suhengnya ketika menghadapi putranya yang sudah besar dan demikian tampan serta gagahnya. Untuk memecahkan suasana yang penuh hikmat bagi suhengnya itu, ia tersenyum dan suaranya masih menggetar karena keharuan ketika ia berkata, Nah, saudaraku yang baik. Inilah suhengku, orang bijaksana dan yang paling mulia di dunia ini bagiku. Tadinya Tian Giok memang terpukul melihat wajah yang demikian mengerikan. Bukan sekali-kali ia merasa jijik melihat keburukan wajah orang ini, karena gurunya sendiri pun memiliki wajah seperti iblis, Akan tetapi karena tadinya Bun Sem sudah memberitahukan bahwa suheng dari Bun Sem itu mukanya dirusak oleh penjahat-penjahat, Maka ia merasa amat kasihan dan ngeri. Mendengar ucapan Bun Sem yang memperkenalkan, ia sadar kembali dari rendungannya, Lalu mengangkat kedua tangan ke dada dan sambil menjura ia melangkah maju mendekati orang bermuka tengkorak itu sambil berkata dengan senyum ramno. Siaw Te Yap Tian Giok mengaturkan hormat kepada Tai Hiap dapat dibayangkan betapa hebat gelora dalam hati Yap Bo melihat puterannya sendiri memperkenalkan diri kepadanya seperti itu. Telah bertahun-tahun ia bermimpi dan membayangkan bagaimana rupa puterannya dan kini melihat puterannya berdiri di hadapannya Ia hampir tak dapat menahan runtuhnya air matanya yang membuat kedua matanya terasa panas. Kalau saja ia tidak gagu tentu. Ia tak dapat menahan lagi seruannya memanggil nama puterannya, tetapi karena ia telah gagu, Tian Giok hanya melihat betapa bibir yang rusak itu bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara dari dada orang itu keluar suara semacam keluhan orang berduka. Yap Bo melangkah maju dan sebelum Tian Giok dapat menduga, kedua tangan Yap Bo telah memeluknya dan sekali angkat saja, orang itu telah memondongnya dan memeluknya dengan mesra. Tentu saja Tian Giok merasa terkejut dan heran sekali, akan tetap ketika ia hendak memberontak, ia teringat akan pesan Bun Sem bahwa memang orang ini amat aneh adatnya, maka ia khawatir kalau-kalau menyinggung perasaannya. Lebih heran lagi ia ketika merasa betapa butir-butir air mata menetek surun membasahi leharnya. Ketika ia mencoba untuk menengok ke arah Bun Sem, ia makin terkejut dan heran karena pemuda itu pun berdiri dengan pipi basah air mata. Memang Bun Sem tak dapat menahan keharuan hatinya lagi ketika menyaksikan pertemuan antara ayah dan anak yang tak dapat diperkenalkan ini, pertemuan yang hanya diketahui oleh Yap Bo dan dia. Kebahagiaan besar yang dirasai oleh Yap Bo di saat itu, kebahagiaan yang bercampur kedukaan maha hebat, terasa pula oleh Bun Sem dan membuat ia teringat kepada ayah bundanya sendiri. Oleh karena itulah, maka ia tak dapat menahan mengalirnya air matanya yang membasahi pipinya. Adapun Yap Bo yang memondong dan memeluk putranya, segera dapat mengerti bahwa putranya tentu akan merasa heran sekali, maka perlahan-lahan ia menurunkan Tian Giyok dan memandang wajah pemuda itu yang menjadi kemalu-maluan. Saudara Bun Sem bagaimanakah Suhengmu ini tanyanya? Biarkanlah Tian Giyok, dia amat suka kepadamu agaknya, akan tetapi Bun Sem segera melangkah maju dan cepat menyambar tangan Suhengnya itu, karena ternyata bahwa Yap Bo berdiri tidak tetap dan tubuhnya terhuyung-huyung lemas. Ketika Bun Sem memegang tangannya, terasa olahnya telapak tangan Suhengnya itu amat dingin dan ketika ia meraba lehernya, bukan main panasnya. Yap Bo ternyata tak dapat menahan pukulan batin yang hebat ketika ia bertemu dengan putranya karena ia teringat akan istrinya dan merasa amat berduka dan hancur hatrinya karena ia tidak mungkin dapat berkumpul lagi dengan istri dan dua orang anaknya yang tercinta. Biarpun usianya baru 16 tahun akan tetapi Bun Sem sudah luas pengetahuannya, karena ia telah banyak mempelajari kepandayan dari Kim Kong Tai Su. Melihat keadaan Suhengnya, sedikit banyak ia telah dapat menduga apa yang diderita oleh Suhengnya ini. Tanpa banyak cakap ia lalu mengangkat tubuh Suhengnya, dibawa ke dalam kamar kudil itu dan diletakkan di atas pembah ringan. Ia memeriksa detak jantung Suhengnya yang memukul lemah sekali, maka ia lalu menempelkan tangan pada tangan Suhengnya dan mengerahkan tenaga untuk membantu peredaran darah di dalam tubuh Suhengnya. Kemudian, setelah peredaran darah di tubuh Yakbo menjadi normal kembali dan orang tua itu telah siuman dari pingsannya, Bun Sem lalu berlari ke ruang belakang untuk memasak air. Air panas hangat perlu untuk orang menderita sakit, pikirnya. Tian Giok melihat semua ini dengan penuh kekaguman kepada Bun Sem. Kagum akan ketenangan dan ketangkasan pemuda itu, juga kagum melihat kasih sayang. Terhadap Suhengnya yang demikian besar. Ketika ia melihat orang bermuka tengkorak itu sudah siuman, ia duduk di atas bangku dekat pembaringan untuk menjaganya. Yakbo masih memejamkan matanya dan tiba-tiba ia merasa sentuhan tangan yang halus pada jidatnya yang kasar. Karena sudah biasa Yakbo tahu bahwa itu bukanlah sentuhan tangan sutenya maka ia lalu membuka matanya. Ketika melihat bahwa Yung meraba jidatnya itu adalah Tian Giok putranya ia menangkap dan menggenggam tangan itu dengan perasaan penuh kasih sayang, lalu terdengriya terisak-isak menangis. Sudahlah Taihab, apakah yang kau sedihkan? Segala perkara penasaran di dunia ini dapat dibereskan dan segala sakit hati bisa dibalas. Mengapa harus berduka Tian Giok mengeluarkan kata-kata menghibur karena merasa tidak enak kalau diam saja? Mendengar ucapan putranya yang menghiburnya bagaikan di remas-remas rasa jantung di dalam dadanya. Ia mengeluh dan menyebut nama Tian Giok berkali-kali, akan tetapi yang terdengar oleh Tian Giok hanya suara oke, oke. Dan dibarungi dengan mengalirnya air mati orang tua itu. Biarpun Tian Giok berhati keras, naman menyaksikan kesedihan orang tua yang amat dikasihani ini, tak terasa dua butir air mati bertitik pula di atas pipinya. Melihat putranya menitikan air mati, tiba-tiba Yap Bo merasa tenaganya pulih kembali lalu ia bangkit duduk. Benar-benar amat mengherankan Tian Giok akan tetapi ia mengerti maksud orang tua itu ketika Yap Bo menggunakan ujung bajunya untuk menghapus air mata pada pipi Tian Giok, kemudian menggunakan telunjuknya digoyang-goyangkan tanda bahwa pemuda itu sekali-kali tidak boleh mengeluarkan air mata. Tentu saja Tian Giok merasa aneh sekali dan juga geli. Kakek ini sendiri menangis sedih mengapa ia melarang orang lain mengeluarkan dua titik air mata saja. Pada saat itu, Bun Sam masuk membawa air teh yang panas. Pemuda ini terheran-heran melihat Su Hengnya sudah duduk dan tampak segar, maka tentu saja ia menjadi girang sekali. Su Heng, lebih baik kau berberinglah dan beristirahat, akan tetapi, Yap Bo bahkan memberi isyarat dengan jari tangannya, supaya Bun Sam minta Tian Giok menceritakan riwayatnya semenjak kecil. Bun Sam mengerti akan kehendak Su Hengnya ini, maka katanya kepada Tian Giok, Saudaraku yang baik. Kita sudah menjadi sahabat-sahabat baik, bahkan kalau diingat bahwa aku pun pernah menerima latihan silat dari gurumu, kita berdua boleh dikata saudara seperguruan juga. Oleh karena itu, sukalah kiranya kau menuturkan riwayatmu semenjak kecil kepadaku, karena tentu kau pun maklum seperti juga Lan Giok bahwa ayahmu dahulu pun menjadi murid dari suhuku dan suhengku ini sudah kenal baik dengan ayahmu yang menjadi saudara seperguruannya. Maka, kau ceritakanlah riwayatmu agar suheng dapat pula mendengarkan berseri wajah Tian Giok. Jadi kalau begitu, suhengmu ini tentu akan dapat menceritakan pula keadaan mendiang ayahku pemuda ini memandang kepada Yap Bov yang mengangguk-anggukan kepalanya. Saudara Bun San baiklah, aku akan menuturkan riwayatku yang tidak menarik. Akan tetapi, nanti suhengmu juga harus menuturkan keadaan mendiang ayahku melalui kau, baiklah, Tian Giok. Itu sudah semestinya, ku kira. Tian Giok lalu menuturkan riwayatnya secara singkat. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan. Nyonya Yap Bov telah ditinggalkan oleh suaminya semenjak ia masih mengandung, karena suaminya, General Yap Bov selalu sibuk dengan tugas menindas kaum perusuh dan pemberontak di tapal batas negara. Ayah telah meninggalkan ibu semenjak aku dan adikku masih berada di dalam kandungan dan sampai tiga tahun lamanya ayah tak pernah pulang karena sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang jenderal, kata Tian Giok dengan suara mengandung kebanggaan besar. Kemudian tentara musuh dapat menduduki kota raja dan kami mendengar bahwa ayah telah gugur di dalam perang. Ibu membawa kami yang masih berusia tiga tahun pergi mengungsi dengan orang-orang lain. Bahkan ada beberapa orang-orang gagah bekas kawan dan keluarga ayah, melindungi ibu dan kami untuk dapat keluar dari kota raja. Akan tetapi malang sekali, Tian Giok menunda ceritanya sambil menarik napas panjang, sehingga Yap Bow yang mendengarkan penuturannya dengan tertarik kali itu ikut menahan napas. Tian Giok lalu melanjutkan penuturannya. Pada waktu ibunya dikawal oleh orang-orang gagah dan berusaha mengungsi keluar dari kota raja, tiba-tiba mereka diserang oleh serombongan met-met musuh yang sudah menduduki kota raja. Rombongan ini terdiri dari orang-orang berkepandayan tinggi, maka terjadilah pertempuran yang senit mana jatuh banyak korban di antara kedua pihak. Nyonya Yap sambil menggendong Lan Giok dan menyeretian Giok, melarikan diri dari dalam keributan itu dan berhasil keluar dari pintu kota. Tanpa mengenal lelah Nyonya yang ketakutan hebat ini terus melarikan diri bersama kedua anaknya. Ia menggendong anaknya. Bergantian. Kalau Tian Giok sudah lelah dan menangis ia menurunkan Lan Giok dan menggendong Tian Giok. Demikian sebaliknya. Akhirnya malam tiba dan mereka sudah sampai dalam sebuan hutan. Akan tetapi, pada saat Nyonya Yap sudah menarik napas lega karena terlepas dari bencana maut, tiba-tiba muncul serombongan orang jahat, yakni perampok-perampok yang selalu timbul apabila negara berada dalam keadaan kacau. Nyonya Yap adalah seorang Nyonya muda yang cantik, pula pakaiannya indah dan tubuhnya memakai perhiasan-perhiasan emas permata, maka tentu saja para perampok ini lalu menyerbu. Pada saat yang amat berbahnya itu, datanglah Mobin Sin Kun yang dengan sekali gerakan saja sudah membunuh pemimpin perampok dan membuat anak buah perampok ini bercerai-berai. Kemudian, Tian Giok dan Lan Giok diserahkan oleh Nyonya Yap agar menjadi murid penolong itu ada pun Nyonya Yap sendiri oleh Mobin Sin Kua lalu dibawa ke Pua Caksian HW Asan, Bukit Bunga Dewa, sebuah tempat pegunungan yang indah dan berhawa nyaman di mana terdapat sebuah kuil pendeta wanita bertapa. Nyonya Yap merasa aman dan senang di tempat itu, maka dengan sukarlah ia lalu mencukur rambutnya dan menjadi pemeluk agama Buddha yang taat dan saleh. Demikianlah, kami berdua kakak beradik yang malang menjadi murid dari Mobin Sin Kui, ada pun ibu sampai sekarang menjadi Nikou Rikuil Sian HW Abil. Kalau tugasku dan adikku selesai dan pelajaran kami sudah tamat, kami tentu akan kembali ke sana mencari ibu, demikian Tian Giok menutup penuturannya. Dapat dibayangkan betapa terharu dan girang hati Yap Bung mendengar tantang kesengsaraan anak istrinya, akan tetapi yang akhirnya tertolong juga ia lalu berkata kepada Bun Sam dengan bahasa gerak jarinya. Sute beritahukan padanya tentang harta terpendam di dalam taman bekas gedungnya itu dan bahwa kita akan mengambil harta itu. Karena harta itu milik ayahnya, ia berhak menerima sebagian. Bun Sam tengganguk-angguk, kemudian bertanya dengan gerak jari pula, Su Heng, bagaimana kalau kau mengaku saja bahwa kau ayahnya Matu Yap Bung terbelalak dan tergesa-gesa ia memberi tanda dengan jari-jari tangannya. Jangan Sute. Biarlah ia selalu mengira dengan hati bangga bahwa ayahnya adalah seorang jenderal besar yang gugur sebagi seorang pahlawan negara, terpaksa Bun Sam tak berani membantah, ia berpaling kepada Tian Giok yang tidak mengerti gerak-gerik mereka, lalu berkata, Tian Giok, kebetulan sekali Su Hengku ini mengetahui sebuah rahasia ayahmu dan dibilang bahwakah sudah eh harusnya mengetahui akan hal itu. Ketahuilah kau bahwa dahulunya mu telah menanam sejumlah harta yang dipendam di belakang rumah di dalam taman bunga, yakni rumah yang sekarang ditinggali oleh Panglima Bu Cuci. Dan kami berdua juga datang di kota Raja khusus untuk mengambil harta terpendam itu. Sekarang menurut Su Heng, kau berkewajiban pula untuk ikut membantu dan berhak untuk menerima sebagian daripada harta terpendam itu, Tian Giok mengerutkan keningnya. Kau dan Su Hengmu hendak mengambil harta pusaka itu untuk apakah tentu saja untuk dipergunakan menolong rakyat yang menderita kesengsaraan? Jawab Bun Sen. Kalau begitu aku akan membantu kalian mengambil harta itu, akan tetapi aku sendiri tidak menghendaki pembagian. Untuk apakah harta dunia bagi orang-orang seperti kita? Lebih baik dibagikan semua kepada rakyat yang kekurangan. Dua titik air Matu kembali membasai Matu Yakbong ketika itu mendengar ucapan putranya itu. Ia merasa girang dan bangga sekali. Lalu ia memberi tanda dengan jari-jari tangannya kepada Bun Sen. Pemuda ini lalu berpatung kepada Tian Giok sambil tersenyum dan berkata, Tian Giok, jangan kau berkata demikian. Sungguhpun kau sendiri tidak memerlukan harta dunia seperti juga kami, Akan tetapi harta itu dapat kau pergunakan untuk ibu nu, ibu juga tidak membutuhkan harta pusaka. Apa artinya harta dunia bagi ibu? Beliau telah mendapatkan harta yang teragung di dunia ini, yaitu kebahagiaan batin yang suci. Kembali Yakbong, merasa betapa kerongkongannya tersumbat oleh sedu sedan yang menaik dari dadanya. Bun Sen melirik kepadanya dan melihat suhengnya menggerak-gerakan jari tangannya. Saudara Tian Giok, ia menerjemahkan bahasa gerak jari itu. Biarpun ibumu sendiri tidak membutuhkan harta dunia, kami rasa bio, kuil, di mana ibumu tinggal itu membutuhkan untuk perbaikan dan lain-lain. Oleh karena itu kau tidak boleh menolak, kita bicarakan lagi kalau harta terpendam dari mendiang ayah itu sudah berada di tangan kita, Bun Sen. Belum tentu mudah mendapatkan harta terpendam yang berada di Taman Bunga Rumah Panglima Bu Cuci, apalagi pada waktu mereka sedang mencari-cari kita seperti sekarang ini. Akhirnya Tian Giok berkata. Sementara itu karena tidak berhasil menemukan dua orang pemuda pengacau yang dicari-carinya, Bu Cuci lalu memanggil Gou Giao Leng Lui Hai Siong yang berada di Tong Seng Kuan. Semenjak dahulu, Gou Giao Leng adalah tangan kanannya dan ia percaya penuh akan kecerdikan Gou Giao Leng dalam mencari dan menyelidiki para pemerontak. Banyak sudah jasa yang diperoleh pembantunya ini dalam masa perjuangan Ang Di Tin dahulu. Dan inilah sebabnya mengapa Gou Giao Leng buru-buru pergi ke kota raja memenuhi panggilan Bu Cuci, sehingga ketika Lan Giok mencarinya di Tong Seng Kuan gadis itu tidak dapat menemukannya, lalu menyusul ke kota raja. Beberapa hari kemudian setelah bersembunyi dan merasa bahwa keadaan telah agak merada dan aman pada malam hari, Yap Bong, Bun Sem dan Tian Giok meninggalkan kuil tua itu dan mempergunakan kepandayan mereka untuk menuju ke gedung panglima Bu Cuci yang berada di tempat agak pinggir kota raja. Tubuh mereka berkelebat di malam gelap, melalui genteng dan bubungan rumah penduduk kota raja. Karena kepandayan mereka sudah tinggi, maka kaki mereka tidak menerbitkan suara berisik dan bayangan mereka sukar terlihat orang karena cepatnya gerakan mereka. Waktu itu sudah hampir tengah malam dan tiga orang ini sama sekali tidak menduga bahwa di tempat panglima itu telah terjadi keributan hebat. Marilah kita kembali beberapa jam yang lalu. Sebuah bayangan yang amat gesit, bayangan yang tubuhnya kecil langsing, melompat di atas genteng gedung Bu Cuci laksana setan malam. Bayangan ini adalah Lan Giok, gadis yang tabah itu yang sengaja menyusul dan mencari ngero jauh weng di kota raja. Tanpa takut sedikit pun juga, Lan Giok lalu mengunjungi rumah Bu Cuci pada malam hari itu setelah mendapat keterangan di mana rumah pembesar itu. Sesungguhnya semua tempat di kota raja memang telah dijaga dan dimatamatai oleh pembantu-pembantu Bu Cuci dan Ngo Jauh weng. Bahkan gero jauh weng yang amat jardik diam-diam telah menaruh curiga pada tempat-tempat suci seperti kudil-kudil tua dan ruang-rumah pembesar tinggi dan diam-diam menaruh orang-orangnya di sekeliling tempat itu. Akan tetapi karena apa yang diutamakan atau yang selalu berada di dalam ingatan para penjaga adalah dua orang pemuda tanggung, tentu saja melihat seorang gadis cilik seperti Lan Giok, mereka tidak menaruh perhatian, sehingga gadis ini dengan amat mudah dapat sampai di gedung Panglima Bu Cuci. Agaknya memang sudah menjadi nasib Ngo Jauh weng Lui Hai Siong karena setelah memberi tugas pada para pembantunya sehari penuh ia beristirahat dan makan angin di taman gedung Panglima Bu Cuci Ia mendapat kamar di bangunan samping gedung itu, sehingga mudah baginya untuk malam-malam keluar makan angin di taman bunga yang indah itu. Sambil duduk di atas bangku ia menikmati keharuman bunga sambil memandang ke dalam empang di mana ikan-ikan yang berwarna emas berenang kesana kemari. Tiba-tiba ia mendengar teguran yang halus. Go Jauh weng, tentu kau yang bernama Ngo Jauh weng bukan Lui Hai Siong cepat melompat dari tempat duduknya dan bersiap sedia. Ia memandang kesana kemari, akan tetapi tidak kelihatan bayangan orang. Siapa itu ia bertanya dengan sikap seperti seekor harimau mencium bau musuhnya. Tubuhnya yang jangkung agak membungkuk itu, seperti sikap seorang jago bulat. Ha, 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 benar. Kau tentu Ngo Jauh weng suara yang halus itu menertawakannya dan tiba-tiba dan atas pohon Yung Liu menyambar turun tubulan Giyok. Gadis ini sekali memandang saja dapat menduga bahwa indah orangnya yang harus dilenyapkan. Tidak saja ia mengingat pemberitahuan gurunya bahwa Ngo Jauh weng bertubuh jangkung kurus, akan tetapi juga sikap dan kuda-kuda orang ini terang menyatakan bahwa ia adalah ahli Ngo Jauh Kang, ilmu silat kuku Garuda. Siapa kau Ngo Jauh weng Liu Aishong membentak dengan hati lega ketika melihat bahwa yang datang hanyalah seorang gadis kecil. Aku? Bukalah telingamu baik-baik. Aku adalah wakil dari para korban Angbitin yang kau pimpin. Aku datang hendak mencabut nyawamu bagus, bocah lancang mulut katang Ngo Jauh weng sambil maju menubruk dengan kedua tangan di pentang seperti seekor Garuda menyambar kelinci. Ia memandang rendah kepada pengunjungnya ini dan merasa yakin bahwa dengan sekali bergerak saja ia dapat merobohkan gadis itu. Tapi ia harus membayar mahal sekali untuk sikapnya yang memandang rendah itu, karena Lan Giok yang memang datang dengan maksud membunuh, segera merendahkan tubuhnya dan melancarkan pukulan Soan Hang Pelek Jiu yang hebat. Pada saat itu, Go Jauh weng sedang menubruk maju, maka tentu saja ia menerima pukulan Lan Giok sepenuhnya. Sebelum dadanya tersentuh kedua tangan gadis kecil yang mendorong ke arah dadanya, ia telah terkena hawa pukulan Soan Hang Pelek Jiu yang hebat sekali. Terdengar Ngo Jauh weng menjerit ngeri dan tubuhnya terlempar ke belakang, lalu terjengkang sejauh dua kaki lebih. Mulutnya menyemburkan darah segar dan ia merasa dadanya seakan-akan remuk. Jeritan yang mengerikan itu mengema di udara dan sebelum Lan Giok dapat menyusulkan sebuah pukulan terakhir, tiba-tiba berkelebat bayangan merah dan sinar pedang yang terang menyambar ke arah leharnya. Lan Giok terpaksa menunda maksudnya untuk memukul Ngo Jauh weng dan karena serangan pedang itu memang cepat dan berbahaya, ia lalu melemparkan tubuhnya ke belakang dan bergulingan ke belakang sehingga terhindar dari bahaya. Ketika ia berdiri kembali, ternyata bahwa yang menyerangnya adalah seorang gadis baju merah yang cantik sekali, yang usianya lebih tua 1-2 tahun daripadanya. Siapa kau? Sungguh berani mati sekali telah melukai Lwi Chiang Kun bentak gadis baju merah yang bukan lain adalah Sian Hwa adanya. Diam-diam Sian Hwa kaget dan kagum sekali ketika melihat bahwa yang dapat merobohkan Ngo Jauh weng dengan sekali pukul adalah seorang gadis cilik yang patut menjadi adiknya. Melihat kemanisan wajah Lan Giok, hati Sian Hwa menjadi ragu-ragu untuk melanjutkan serangannya. Mengapa kau menyerang Ngo Jauh weng tanyanya karena ia maklum bahwa tentu ada sesuatu antara kedua orang ini, maka gadis semuda itu sampai demikian berani menyerang Ngo Jauh weng yang menjadi tamu dari ayahnya. Dia bekas pemimpin Ang Biting yang jahat mengapa aku takkan membunuhnya kata Lan Giok mengejek dan kembali Sian Hwa tersenyum. Terdengar keluh Ngo Jauh weng, maka Sian Hwa weng cepat menghampiri orang itu. Keadaan Ngo Jauh weng Lwi Hai Siong benar-benar payah. Pukulan Soan Hang Pelek Jiu yang dilancarkan oleh Lan Giok tadi benar-benar hebat sekali dan dengan tepat telah mengenai dadanya, sehingga mendatangkan luka di bahagian dalam dadanya. Bahkan tiga buah tulang rusuknya telah patah. Kau, kau yang menolongku? Tak ku sangka, Lwi Hai Siong berkata terngah-ngah. Apa katamu, Lwi Chang Kun? Apalah yang tidakkah sangka Sian Hwa terheran mendengar ucapan ini. Tak ku sangka bahwa kau, kau lah yang malah menolongku Ngo Jauh weng merasa bahwa ia tak dapat hidup lebih lama lagi dan pukulan hebat itu sedikitnya telah mempengaruhi otaknya. Aku, aku yang membunuh ayahmu, aku, akan tetapi ucapan ini ditutup oleh peki kesakitan dan nampak orang itu berkelojotan lalu mati. Sian Hwa memiliki batu, tajam dan pendengaran yang halus sekali, maka ia mendengar suara senjata rahasia yang tadi menyambar sebelum Ngo Jauh weng mati. Cepat ia membalikan tubuh dan memandang kepada Lan Giok yang hendak melarikan diri. Kau kejam serunya kepada Lan Giok. Kau menyerang orang yang sudah terluka hebat dengan Ngi, senjata rahasia. Akan tetapi Lan Giok tidak memperdulikannya dan hendak melompat ke atas tembok yang mengelilingi taman bunga itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara kerimcingan dan tau-tau dari tembok, tau-tau dari tembok itu melayang turun sesosok tubuh yang keit dan yang dengan tangkasnya menyerang Lan Giok. Orang ini adalah Panglima Bu Cuci sendiri yang tadinya mengadakan perundingan dengan Pat Jiu Giamong dan yang kebetulan sekali pulang dan mendengar ribut-ribut di dalam taman gedungnya. Lan Giok yang melihat betapa serangan orang keit ini cukup berbahaya, cepat mengelak dan membalas dengan serangannya yang tidak kalah lihainya. Melihat Kero memukul Lan Giok yang mempergunakan soan hangpek. Lek Jiu, terkejutlah hati Bu Cuci. Cepat ia berteriak minta bantuan karena ia mengerti ilmu pukulan ini seperti yang dipergunakan oleh pemuda yang sedang dikejar-kejarnya. Ada pun sian HWA yang semenjak tadi berdiri termangu-mangu karena masih terpengaruh oleh pengakuan Ngo Gioleng yang mendatangkan rasa kaget baru sadar setelah mendengar teriakan ayah tirinya yang minta bantuan. Akan tetapi ia masih berlaku lambat karena ada sesuatu yang amat menarik perhatiannya. Ia melihat betapa muka Ngo Gioleng yang kebetulan berada di bawah sinar lampu, menjadi kehitaman dan melihat lehernya yang membengkak. Tahulah sian HWA bahwa Ngo Gioleng lewas karena urat lehernya tertotok dengan keras sekali. Ketika ia memandang ke bawah, ia melihat sebuah besi lonjong dan bukan main terkejut hati sian HWA karena ia mengenal besi lonjong kecil itu sebagai bagian daripada kerimcingan di baju ayah tirinya. Ia tahu pula bahwa ayah tirinya seringkali memergunakan besi lonjong itu sebagai senjata rahasianya yang ampuh. Sian HWA, bantulah aku menangkap penjahat perempuan ini teriak Bu Cici karena ia benar-benar terdesak oleh serangan-serangan Soan Pet Lek Gioleng dilancarkan dengan nekat oleh Lan Giok. Mendengar teriakan ini, barulah sian HWA bergerak dan melompat mendekati pertempuran itu, setelah lebih dulu mengambil besi kecil yang lonjong itu dan dimasukkan ke dalam saku bajunya. Bo Cici berani mati, lebih baik kau menyerah dan mengaku mengapa kau menyerang Gergo Gioleng bentak sian HWA yang sesungguhnya tidak tega untuk mengeroyok dan membunuh atau melukai gadis kecil ini. Ia akan lebih suka menjadi sahabat baik dari gadis yang ayu dan lihai ini. Majulah, majulah kau semua, aku tidak takut sedikit pun juga Lan Giok menjawab dengan suaranya yang bening dan tinggi, lalu memainkan ilmu pukulannya lebih cepat lagi, sehingga tubuhnya yang kecil langsing itu berkelebat ke sana kemari seperti burung walet menyambar-nyambar. Terpaksa sian HWA bergerak maju dan begitu ia menggerakkan pedangnya, Lan Giok kaget sukail. Ah, kepandaian nona baju merah ini jauh lebih lihai daripada kepandaian panglima Bu Cici yang pakaiannya memakai kerincingan ini, pikirnya. Akan tetapi ia tidak merasa takut, karena memang Lan Giok tidak pernah mengenal artinya takut. Ia melayani keroyokan dua orang itu dengan nekat dan sebentar saja ia terdesak dan terkurung oleh sinar pedang sian HWA. Baiknya nona baju merah ini tidak berniat melukainya, hanya mengurungnya saja dan ingin menawan hidup-hidup tanpa melukainya kalau sian HWA mau melukainya, dengan mengeroyok dua tentu ia akan dapat melakukan hal ini.